Kita ke informasi lain, Saudara. Hujan es disertai angin kencang yang melanda kota Tangerang Selatan sering sore menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa sebuah warung. Rekaman video amatir milik warga berikut ini, Saudara memperlihatkan hujan es yang turun melanda sejumlah titik di kota Tangerang Selatan. Selain hujan es, angin kencang juga melanda kota Tangerang Selatan. Sebuah pohon petai setinggi 15 meter dengan diameter 1,5 meter yang terletak di jalan Merpati Raya, Ciputa, Tangerang Selatan tumbang dan menimpa sebuah warung. Akibatnya warung rusak parah. Petugas yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar memotong dan memindahkan batang pohon yang menutup jalan. Kemacatan sempat terjadi. Akibat hujan dan angin kencang, kaca jembatan penghubung Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD yang berada di gedung pemerintah Tangerang Selatan pecah. Tidak hanya itu, plafon ruangan gedung SKPD pun hancur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saat ini serpihan kaca dan plafon sudah dibersihkan. Hujan lebat ya, serta yang kencang. Tiba-tiba ini robo. Kita tuh yang lagi pada di bawah KB, gumprang bunyinya. Kencang banget. Kita kira suara apa, gak taunya. Udah berantakan, udah berantakan kaca-kaca. Udah kita naik kaca kemana gitu. Kita kira-kira ruangan gedung, ruangan SKPD, gak taunya ya jembatan penghubung ini.